TBS Sawit Sebelumnya pemerintah telah mendorong perusahaan perkebunan kelapa sawit nasional supaya bisa membeli tandan buah segar, TBS, sawit milik petani minimal Rp1,600 per kilo, namun faktanya di lapangan belum bisa direalisasikan. Misalnya saja harga TBS sawit di Kecamatan Rantau Perlak, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, yang mana di tingkat pengepul harga rata-rata TBS sawit produksi petani swadaya ditetapkan Rp1,100 per kilo, dan biasanya di tingkat pabrik kelapa sawit, PKS, mencapai Rp1,300 per kilo. Kondisi ini dibenarkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Unit, DPU, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Apkasindo, Kecamatan Rantau Perlak, Muslidar, untuk harga TBS sawit petani belum mencapai harga yang dianjurkan pemerintah. Memang harga TBS sawit saat ini masih belum sesuai harapan, namun kami tetap bersyukur dengan hanya harga Rp1,100 per kilo, karena sejumlah hal, kata Muslidar Daniel kepada Info Sawit, Selasa, 26 Juli 2022. Lebih lanjut tutur Muslidar, alasan tetap mensyukuri itu lantaran, para petani sawit di Rantau Perlak masih mengingat masa lalu yang pahit, masa-masa kelam bagi petani sawit karena harga TBS sawit kala itu hanya Rp400 per kilo. Kendati harga TBS sawit mencapai Rp1,100 per kilo, Muslidar mengaku, para petani masih bisa tetap bisa menikmati keuntungan. Saya punya 7 hektare kebun sawit. Biaya perawatan kebun sawit saya sekitar Rp3 juta. Sementara hasil panen kebun sawit saya sekitar 1 ton atau 1,2 ton. Masih dapat saya cicipi keuntungan dari jual TBS sawit ini, kata Muslidar. Kata Muslidar, sementara bagi para petani yang sudah ikut program peremajaan sawit rakyat, PSR, rata-rata bisa panen minimal 2 ton per hektare per bulan dan harga TBS mereka di atas harga TBS yang sebelum PSR. Sebagai petani sawit, Muslidar tetap berharap harga TBS sawit bisa lebih baik lagi seperti beberapa waktu lalu yang sempat menyentuh harga Rp3,000, an per kilo, sekaligus terus mengingatkan agar petani sawit tetap berhemat, guna menghadapi situasi seperti saat ini. Sekian harga sawit untuk tanggal 27 Juli 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.